Terima kasih. Ada yang baik, ada yang rusak. Sebagian besar masih baik. Kalau jumlah yang rusak, sementara ini tidak lebih dari 100. Tapi tetap disubah keempat. Ya, betul tetap. Tidak dilakukan apa, Pak? Sementara ini sudah mulai dikerjakan proses pembersihan dan restorasi. Tapi persoalannya ini tadi. Kita tidak, pihak pengelola, pengelola koleksi ini tidak bisa serta-merta langsung mengerjakan semuanya selesai. Jadi target per tahun hanya kira-kira cuma 3-5 karya. Sehingga tiap tahun terus hanya mampu segitu untuk pendanaannya. Karena belum ada undang-undang, karena kalau mau minta dana restorasi kira-kira 100 juta saja. Ini dana restorasi 100 juta itu kan restorator kelas kacangan di Indonesia. Jadi kalau mau minta 1 miliar, itu juga susah. Itu harus lelang. Restorator mana yang mau lelang? Yang lelang paling orang-orang pemalsu-malsu itu. Ya kan? Beripet kan memang. Jadi agak susah. Dalam hal ini, kenapa kemudian aset penilaian aset negara itu harus dilakukan? Karena itu nantinya di masa ke depan untuk menghitung berapa prosentase restorasi yang bisa dipakai. Jadi kalau harga lukisannya sudah 50 miliar, 1 miliar nggak ada masalah. Itu fungsinya penilaian aset. Jadi moga-moga itu menjadi patokan terus-menerus. Dan ini menjadi bagian dari laporan yang bisa disosialisikan ke masyarakat lebih baik lagi. Gitu. Sudah? Saya tertarik dengan indikator-indikator yang tadi bawa sampaikan itu ya Pak. Itu kan ceritanya tentang karyakannya yang di istana. Nah saya ingin tanya apakah indikator-indikator itu tuh relevan juga untuk karyakannya yang ada sekarang ini. Terus kayak misalnya yang indikator yang pertama tadi kan ada senima ABCD. Nah itu tuh nilainya bisa itu termasuk senima A, senima B, senima C itu gimana? Ini memang bisa diberlakukan kepada seniman siapa saja. Dari seniman yang punya kualitas A, nilai sejarah A sampai D. Sehingga dalam hal ini ada pelanggung khusus yang isinya itu per indikator ini. Jadi indikator misalnya saya menilai yang agak tengah-tengah aja ya. Pelukis Ahmad Sadali gitu misalnya. Ahmad Sadali itu sejarah prestasinya tidak setinggi, tentu aja tidak setinggi Sujoyono atau Abbasuki Abdullah atau Dula. Dia berada di kurun waktu yang agak baru, tahun 70-80 gitu. Nah itu cukup diberi beberapa alasan mengenai sejarah prestasi. Kemudian sejarah karya tentu aja sangat turun dibanding karya-karya tahun 40-50. Sehingga menyebabkan karya Ahmad Sadali tidak akan pernah lebih tinggi daripada Sujoyono atau Hendra Gunawan. Indikator ini dipakai karena apa? Karena kalau tidak memakai indikator atau rumus-rumus semacam ini, artinya saya tidak mengaku bahwa meskipun ini idenya salah satunya dari saya, kalau hanya bersifat intuitif, selama ini dibalai lelakan intuitif. Anda bisa tanya ke Pak Agustin Mawante kalau ketemu, Pak, Anda sebagai konsultan Kristi, kalau menilai karya kayak apa? Ya intuitif, kedekatan karya ini dengan dia gitu. Kalau dirasa memang 3 miliar, ya 3 miliar diomongkan. Kalau rasanya kurang, ya kurang gitu. Jadi ketika Pak Agustin Mawante saya usulkan semacam ini juga lumayan kaget. Artinya bisa jadi dipakai sama Kristi, itu katanya ya moga-moga, tapi kecil kemungkinan lembaga swasta memperlakukan kayak gini, ini nampak biaya operasional saya kira kan. Soalnya kan di situ. Ini diperlakukan untuk aset-aset yang tetap saya kira. Jadi tidak untuk diperdagangkan secara cepat. Karena kalau diperdagangkan secara cepat, pemberlakuan nilai aset ini tidak bisa abadi. Ini tidak bisa abadi. Artinya tiap 2 tahun tidak harus diperbarui. Ya, itu melibatkan pembiayaan operasional maupun waktu yang cukup lumayan. Karena ini jumlahnya banyak. Kayak gitu. Ya, ini berlaku bagi karya... Kalau ini memang... Nah, ini masalahnya. Saya bukan pakar Semi Konto Forer. Bagaimana mengoleksi video art ya? Jadi, ini memang dikhususkan untuk karya-karya seni yang satu bernama, kedua adalah artefaktnya itu tidak banyak berubah. Jadi, ya kayak gitu terus dari dulu ke... Ketika berbeda dengan misalnya video art. Video art ketika tampil dia begitu, ketika tidak tampil dia begini. Jadi, kalau lukisan ya kayak gitu terus-menerus. Apapun, kecuali kondisinya berubah. Jadi, dalam hal ini, memang ini tidak bisa diperlakukan untuk kesenian atau jenis karya seni yang... Dan, sifatnya tidak tetap tadi itu. Apapun, kayak video art, ada sistem tersendiri yang diperlakukan selama ini. Misalnya seperti ini. Jadi, ada pemberlakuan yang diberikan oleh senimannya, bahwa pembeli yang akan membeli karya saya, berupa CD, kan video art nih, CD raw, hanya yang saya mau nih. Dan harganya sekian. Kalau tidak mau dan dia ngeyal, saya tidak mau memberi, ya tidak jadi. Dan diberi MUU bagi pemegang video ini. Sengaja. Ya, bisa begitu. Artinya ini juga bisa... Ya, betul. Betul. Karena memang patokannya adalah seni modern Indonesia. Dan kita tahu seni modern Indonesia batasnya jelas kok. Antara tahun 30an, rakyat saya yang lahir sampai misalnya tahun 80-90an lah. Paling akhir itu. Jadi, karya-karyanya pun juga karya-karya konvensional yang berbasis ideologi modern. Tidak bisa berbasis ideologi postmodern. Itu. Kontemporal. Salah, kata. Ya, isi itu. Susah yang ngomong kontemporal ini. Setelah melihat presentasi ini, ya. Saya secara pribadi ada jadi tertarik gitu untuk melihat karya-karya tersebut kayak gitu. Apalagi ini kita bisa belajar tentang banyak sejarah kayak gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan apakah bagaimana sih caranya agar kita bisa melihat kayak gitu loh. Apakah ada suatu pemikiran untuk membuat suatu event agar kita bisa melihat koleksi-koleksi istana negara seperti itu. Terima kasih. Oke. Kita tinggal bikin surat. Ya enggak, Wan? Ini ada salah satu, saya ingin mengenal salah satu staf pengelola koleksi khusus di istana Jogja. Mas Owan, naik berdiri, Wan. Nah, ini ada salah satu, ini mantan mahasiswa saya, tapi dia enggak bisa ngomong mantan dosen. Karena dosen tidak ada mantannya, ya. Iya, Wan, ya. Kalau meropok enak-enak. Jadi, beliau adalah salah satu orang yang selalu dihadapi masalah ketika masuk kantor, ya enggak, Wan? Jadi itu, dan kalau ingin mengunjungi istana presiden, sebenarnya mudah. Sudah sekali, enggak bisa bikin surat, dilampiri pengunjungnya siapa saja, didaftar satu sampai sekian. Karena pengunjung ini diawasi oleh polisi militer yang di gerada depan, kemudian pengawal staf istana yang ketika kalian diajak jalan-jalan di dalam istana. Jadi itu caranya, jadi tinggal bikin surat, kami sekelompok peminta seni rupa ingin mengunjungi pada tanggal sekian-sekian-sekian, kontak presidennya siapa, kepadanya kepala istana Yogyakarta. Ini jadi promos, enggak apa-apa ya. Itu biasanya gitu, kecuali kalau pribadi-pribadi khusus, gitu, yang diundang ke sana, atau ikut saya tiba-tiba berdua, gitu, boleh. Berobos. Lewat jalan, jalan amat dahlan itu merancat pagu. Jadi boleh, itu Anda bisa dengan intensif bertanya dan sebagainya. Kalau misalnya mereka adalah orang-orang yang ekspert terhadap seni rupa, biasanya saya dipanggil ikut mendampingi tamu-tamu. Tapi kalau enggak, kalau biasanya orang, pengunjung yang dibawa SMA, itu dilarang masuk ke museumnya. Karena memang museumnya agak belum ada pengaman. Belum ada pengaman. Jahat memang. Aku dari tadi penasaran juga dengan akhirnya lalu ada, terutama ketika pengindahan itu, sampai akhirnya mereka tersebar di beberapa tempat tadi, gitu kan. Dan bahwa itu semakin menjauhkan publik dari karya-karya seni ini, gitu. Kalau ke depannya ada kemungkinan enggak sih, maksudnya bahwa akan ada sebuah perubahan, bagaimana caranya karya-karya ini bisa dinikmati oleh publik luas, gitu. Karena pada akhirnya kan percuma ya, maksudnya itu oke kita tahu bahwa mungkin dengar segala kesulitan yang ada, gitu. Tapi bahwa kenyataannya memang akhirnya ya apalagi dengan, pada akhirnya saya melihat, ya sebenarnya mungkin upai apa, inisiatifnya Butin, saya enggak bilang tahu. Itu ada niat baiknya pada saat itu, waktu itu dia bikin tamu mini segala macam juga, adalah sebenarnya museum, apa tadi, Renatama. Karena itu kan mungkin untuk memperluas akses publik untuk karya-karya ini, gitu. Tetapi itu yang tidak diurus, dan akhirnya juga malah dengan, akhirnya malah jadi kantor, dan dia semakin dijauhkan, gitu, oleh bahkan pemerintahan yang sekarang, ya. Sampai menyebar ke istana-istana ini, gitu ya. Memang pada akhirnya mungkin secara kanon memang, ya mereka ada karya-karya yang bersejarah, dan harus berada di sebuah tempat yang sakral, lah, atau apa, gitu kan. Tetapi bahwa, ya dibiarkan begitu saja, gitu, tetap pas dari masalah, belum lagi masalah restorasi, dan apa, ya. Menurut kamu, ke depan akan ada enggak sih? Oh kan mereka ya tetap aja, ya. Akhirnya tadi pertanyaan masing-masing tadi, gitu, ya. Gimana caranya, dan akhirnya orang harus mengirim surat, lalu SMA nggak boleh lihat, gitu, itu, itu buat, itu tidak, eh SMA, dan SDT nggak boleh lihat, itu agak, itu sebenarnya tidak logis, gitu. Ya, saya setuju, ketidak logisan itu memang berawal dari persoalan, beberapa persoalan ketika pegawai atau staff internal yang mungkin tidak akan mampu menahan kejolak anak-anak. Anak-anak ketika masuk museum, sehingga justru membahayakan ketika masuk museum, memang. Tetapi pada intinya, saya juga sudah mencoba meneruskan ide-ide mengenai soal keamanan karya, sehingga siapapun boleh, boleh masuk. Jadi, ini yang terus menerus, masalahnya memang terbentur pada satu kebijakan kepala. Karena, kadang-kadang, memang tidak semua kepala istana menyadari bahwa hal-hal semacam ini, kritik-kritik kita terhadap mereka itu dipahami betul. Karena mereka lebih memandang yang penting udah sederhana bagi dia, gitu, dan tidak ada masalah kalau ada saya, ketika saya memerintah atau memimpin pada saat ini. Jadi, kadang-kadang juga menjadi masalah juga buat saya secara lembadi. Dan persoalan yang lain ketika misalnya ada patung-patung yang telanjang itu kemudian disarungi atau diberi kain, batik berwarna biru itu juga bermasalah, dibobor. Kalau ada seremoni, presiden datang, itu pasti batiknya biru. Bukan batik coklat, ya, Jogja, gitu. Mungkin. Berarti itu, parah. Jadi, masih ada beberapa kelemahan-kelemahan teknis persoalan yang seperti yang tadi saya ungkapkan bahwa yang ketiga adalah kurangnya kesadaran estetik para pemimpinnya ini. Jadi, saya melalui teman-teman yang mungkin pada level-level yang agak tinggi, eslonnya agak tinggi itu menyampaikan terus-menerus. Tapi ya, masa ngajari presiden suka sama lukisan Sujoyono kan? Gak bisa kan, gitu. Secara langsung ngerti dan mau memajang kawan-kawan revolusi sebagai background ketika dia konferensi pers, gitu. Bisa dibayangkan, ya. Kornolnya biru, gitu. Dan selalu pemandangan, seleranya Pak, SBI itu pemandangan. Dan pemandangannya pun alas Basuki Abdullah. Jadi, itu terserap oleh selera Bu Ani. Bu Ani itu kan sangat suka dengan pemandangan. Dan paling disukai lukisan Suka Raja dan lukisan pemandangan biasa. Dan Bu Ani suka memotret. Dia suka memotret. Itu. Mas Drisno. Ya, oh, kemarin ya. Terima kasih. Saya, Cok, dari Bolbutuh. Saya tertarik tadi dengan bagaimana menilai. Karena itu salah satu keberhasilan dari, apa ya, ya, dari musim istana. Program yang dimulai dengan Sri Mulyani, kalau nggak salah. Ini memang bikin kelabakan banyak kementerian, termasuk kemenkutpar, segala yang dia harus menilai candi perambanan itu berapa. Jadi, burung-burung itu berapa, terus indikatornya, arcanya, harganya berapa. Itu memang harus dimilai seperti itu. Karena memang ketika hilang, segala macam itu, di BAP kan juga bari yang hilang ini nilainya berapa. Jadi, dan saya kira memang, apa, di tempat yang lain, kayaknya belum selesai deh bagaimana menilai yang seperti itu. Ya, sekedar komentar, Pak Raja. Baik, teman saya di UGM, dia disertasinya itu menghitung borobudur kalau dijual berapa. Jadi, sudah ada disertasi itu, kalau ingin tahu, Anda bisa ke perpustakaan, pasnya sarjana UGM. Di situ, harga borobudur dari berbagai macam tinjauan multidisiplin itu, endingnya berapa ada di situ. Borobudur aja bisa dihitung, makalagi cuma karya sejoyor. Dan memang akibatnya banyak, dan sampai hari ini, kementerian-kementerian yang lain belum terakses. Jadi, Kementerian Pendidikan dan Pemudayaan belum menghitung asetnya, apalagi Menteri Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri itu punya aset berupa benda seni di seluruh dunia. Ada banyak karya-karya Avandi yang tersebar di sana, karena ketika Avandi ke negara tersebut selalu meninggalkan karya. Ada beberapa saksi yang menyatakan pernah kedutaan di salah satu di Eropa, sana digulung, kemudian mau dijual sama kedutaan besarnya. Ya, karena tidak ada asuransi apapun atau semacam itu, sehingga karya seni menjadi milik pribadi akhirnya, tidak lagi menjadi milik negara. Itu persoalan kita hari ini masih terlampau banyak. Jadi, dalam hal ini saya berharap teman-teman, entah jurnalis, entah pegaman, entah Anda selalu bisa memberi opini kepada negara dalam diri, untuk bisa mengakses itu, misalnya pertama, kedua, bagaimana mereka harus mempunyai penghargaan setinggi-tingginya terhadap karya yang kita miliki ini. Ini sejarah kita semua ada di sini, yang selamat dari agresi militer itu ya karya-karya yang ada di sana. Sujoyono melalui buku Bumiya, Bumiya Bustam, Sujoyono dan Agung itu mengaku, karya Sujoyono tahun 47-50 habis, dibom sama Belanda di Kalasan mana. Kan masuknya dari Maguwo terus menyebar ke kota dan sebagainya. Jadi rumah Sujoyono dekat dengan Maguwo dan ketika Sujoyono mengubur karya itu ke tanah, jadi di gulung karyanya, yang di kubur, itu sudah dicari, enggak ada, hancur, kemungkinan ada nabok, kemungkinan, tapi kalau tiba-tiba ada di Museum Wahdi ya saya tidak tahu. Gitu Mas, makasih Mas, makasih informasinya. Jadi masih banyak kementerian yang perlu dilacak lagi. Saya tidak bisa tanya tentang apa itu lukisannya atau apa, tapi saya ingin menyerah tiap sejarahnya itu tadi tentang buku Karno-nya. Nah, itu posisi lukisan oleh Bumi Karno itu seperti apa? Maksudnya, waktu dulu itu kan negara masih miskin, dan dia harus mengoleksi banyak benda-benda kesenian seperti itu. Nah, itu ada pergolakan politik di sana atau di mana respon masyarakat. Terus, apa iya itu sifat hedonnya Karno, terus dia pengen pamer juga kalau setiap ada kunjungan negara, ini loh, apa itu, Indonesia itu kaya, aku bisa beli banyak lukisan, seperti itu atau lain-lain. Terima kasih, Karno. Yang pertama soal situasi politik, sosial politik saya kira ya. Jadi, Soekarno memang punya pribadi yang kuat terhadap hobinya. Jadi, hobi yang salah satu yang paling kuat ya di seni rupa, di seni lukis atau seni patung itu. Nah, ini menyebabkan memang dia harus menghabiskan koceknya, gajinya. Gajinya loh yang dipakai untuk membeli. Jadi, bukan pakai uang negara. Bagaimana mungkin memakai uang negara, sedangkan negara sendiri, ketika di sini, sebagai bukota republik, yang gaji itu seri Sultan 9. Yang gaji Soekarno loh, itu pakai uang 500, eh, 5 juta golden. Kalau nggak salah. Anda bisa tanya ke sejarawan. Jadi, gaji Presiden Soekarno dan Hatta dan segenap itu dari seri Sultan 9. Itu jasanya yang paling istimewa saya kira di situ. Sampai 4 tahun, kan? 4 tahun di sini. Itu digaji oleh keraton. Berarti, harta keraton berapa ya? Dan di keraton itu koleksi karya seni lukisnya banyak. Seri Sultan yang sekarang masih penyimpan raden salah yang tidak diberitahukan orang lain. Ah, sebetulnya. Aku aja nggak diberitahu sama seri Sultan. Jadi itu, pergolakan politik yang lain adalah bahwa memang pada masa itu, ada sekelompok elit, elit pemimpin di kalangan-kalangan negara ini, di antara Soekarno, Hatta, Tan Malaka, dan sebagainya, Sultan Sahrir, dan sebagainya. Itu adalah para pembaca dan pengamat seni yang baik. Menurut kesaksian Pak Daud Yusuf lewat bukunya, itu dia menceritakan bahwa ketika dia menjadi anggota SIM, Pak Daud Yusuf itu mantan mendebut pada era Soeharto, yang merestorasi Borobudur itu, itu dia pada saat tahun 47 itu menjadi ketua SIM Jogja. Nah, itu sering diminta ke istana, ke gedung agung, untuk membawa karya-karya yang akan dipertunjukkan ke tamu negara. Jadi Pak Daud itu, untuk-untuk kecil ya, masih muda gitu, dan nggak ngerti bahasa apa gitu, bahasa Belanda belum ngerti, taunya bahasa Indonesia melayu sama Batak, karena diorang Batak. Itu mendengar bagaimana Soekarno, Hatta, Sahrir, itu berbincang mengenai karya seni, memakai bahasa Belanda, dan sebagainya. Itu terjadi diskusi yang menarik, sehingga Pak Daud Yusuf hanya mengambil kata kunci-kata kunci yang dia ceritakan dari ini, di bukunya. Jadi, secara langsung memang bisa digambarkan bahwa kalang-kalang elit sudah terbiasa dengan persoalan estetika. Tetapi memang di luar, seperti hanya kita di sini, mungkin karena kita hari ini punya serata pendidikan yang jauh lebih meningkat daripada masa itu, kita bisa ngomong celometan macam-macam mengenai hobi SBY dan sebagainya gitu. Tapi dulu itu tidak ada mediasi untuk itu. Sehingga tidak banyak tergambar dalam arsip-arsip mengenai kritik Soekarno, kritik terhadap Soekarno mengenai hobinya ini. Tapi setidaknya ada satu hal yang perlu dicermati, bahwa hobi Soekarno itu dipakai untuk mendasari, mengalasi perkembangan seni rupa Indonesia. Tidak untuk kepentingan pribadinya, tidak untuk narsisisme dia. Berbeda dengan sekarang, saya tidak mau meneruskan. Artinya senang musik, tapi tidak mempunyai obrolan dengan para musisi-musisi penting di Indonesia. Jadi, dalam hal ini memang peran Soekarno yang punya karakter Jawa juga yang kuat terhadap negaranya ini, dia ingin membebaskan perasaan rendah diri sebagai negara jajahan lewat karya seninya. Terbukti ketika pada tahun 1945, bulan Oktober, artinya Agustus, September, Oktober, dua bulan sudah disemenggarakan pameran lukisan di UI, di sekolah kedokteran. Itu yang ikut Afandi, Hendra, dan lain-lain juga. Saya hanya mendapatkan informasi satu kalimat dan satu ruang yang dipakai untuk pameran lukisan para pelukis-pelukis Afan Gart Indonesia saat itu. Jadi, bisa dibayangkan betapa Soekarno juga terus-menerus memulai sejak sebelum dia menjadi presiden sampai akhirnya. Memang kritik-kritik terhadap Soekarno mengenai hobinya ini, lebih hobi seni rupanya ini masih kalah dibanding kritik terhadap hobinya yang lain, perempuan. Jadi, agak ter-neutralisir oleh masalah apa ini. Jadi, mungkin pintarnya dia, mending yang dikritik perempuan saya saja daripada lukisan saya, gitu. Jadi, memang tidak mengenalkannya. Karena, kita kayak elit-elit saat itu, kredit seksual yang banyak-banyak yang selalu beri awal-awal sebuah, tapi memang didirik secara Eropa dan menjadi modern itu salah satunya adalah dengan mengambis, isi seni modern. Jadi, misalkan terlepas, pada akhirnya Mungkarno memang berada juga. Mungkarno juga secara khusus memang mengaitkan persoalan yang paling mudah digerakkan sebagai pencitraan bangsa adalah seni rupa. Karena seni rupa tidak buyu tutup biaya besar sebagai sebuah bangsa yang melahir. Jadi, selain politik, kebudayaannya adalah seni rupa. Pertunjukan sedikit-sedikit. Memang ada sejarah pertunjukan Indonesia yang terakhir. Jadi, itu. Ini Mahrif sudah memanggil. Saya kira saya kembalikan kekuatan. Mungkin karena juga sudah maghrib, sayang banget. Cuma, mungkin sebenarnya sih masih gak apa-apa ya kalau misalkan masih ngobrol-ngobrol di sini juga secara informal, masih banyak yang bisa ditanyakan. Saya inggris juga semuanya. Sudah dua jam juga. Kayaknya... Empat FKS? Empat FKS? Terima kasih sekali atas presentasinya yang sangat menarik dan juga berdasarkan riset serta pengalaman profesional yang kita senang banget dibagi sama Mas Mika. Juga atas sumbangan aksibnya tersantap Ima. Dan kita aplaus dulu kepada Mas Mika semuanya. Sehingga kerja-kerjanya terus bisa lebih baik dan juga makin bener ya. Minta doa supaya saya selamat dari kejaran KPK maupun BNN. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan kalau masih mau di sini juga. Terima kasih.